Selamat siang, ini adalah video demonstrasi dari kelompok 2, saya Andi Gadiardo Damanik untuk instalasi Proxmox, kemudian container, dan virtual machine. Di sini saya akan menginstallnya di dalam VMware ya. Langsung aja kita buat VMware-nya. Ini saya menggunakan Proxmox yang versi 7.2.1. Kemudian OS version-nya kita menggunakan Debian 10 ya, yang 64-bit. Ini misalkan PVA 1, Prox-nya kita taruh di PVA 1. Ini untuk memory-nya atau RAM-nya, buat 4GB, prosesor-nya 2GB. Kemudian ini untuk network adapter-nya kita buat bridge. Kemudian kita cek untuk replicate-nya, supaya dia nanti satu segmen dengan IP host atau laptop kita ya. Kemudian jika sudah kita klik finish. Oke, langsung kita play virtual machine-nya. Di sini kita akan masuk pada instalasi Proxmox. Di sini langsung kita install Proxmox VA. Kita tunggu proses booting-nya. Kita tunggu proses booting-nya. Kita tunggu proses booting-nya. Oke, di sini muncul boot menu Proxmox installer. Ini langsung kita agree aja. Kemudian untuk target harddisk-nya ini di ext4 ya. Dan next, nanti dia akan buat partisi biasanya LV dan LVMTIN. Kalau di Proxmox. Kita buat password-nya. Jangan sampai lupa ya. Ini untuk nanti ketika kita masuk ke settingan dalam GUI-nya. Ini untuk IP-nya, kita dapet IP address 10.270. Gateway-nya 10.1, DNS-nya 10.1. Dia di interface ENS33. Next. Kemudian klik install. Oke, kita tunggu proses install-nya. Ini tergantung dari speed laptop-nya. Kita tunggu untuk prosesnya sampai selesai. Nanti dia langsung reboot otomatis. Nah, nanti di dalam Proxmox ini kita akan install virtual machine dan container. Virtual machine dan container-nya nanti mungkin saya akan install menggunakan OS Ubuntu ya. Kalau untuk virtual machine-nya sudah saya download ya. OS-nya. Saya menggunakan ini. Ubuntu versi 18.04.6 desktop. Nanti langsung kita praktekkan. Nah, ketika selesai otomatis reboot. Nah, disini kita tunggu untuk proses booting-nya. Baru nanti kita bisa buka grafik user interface-nya. Oke, dia sudah masuk. Kita coba. Masukkan password yang tadi sudah kita buat ya. Oke, dia sudah bisa masuk. Coba sekarang. Ping ke arah. Nanti kita akan coba ping juga ke arah desktop kita. Tapi kita harus dimatikan firewall dulu nanti. Oke, langsung kita buka Graphic user interface-nya. Kita ada IP-nya. 10.70. Port-nya. Nah, ini untuk tampilan dari W-nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam proxy mode kita. Ada VVA. Kemudian partisi-nya ada local dan local LVM-nya. Pertama, kita akan coba untuk membuat virtual machine-nya. Caranya kita upload. Upload ISO image-nya dulu. Saya tadi menggunakan ini ya. Yang saya bilang Ubuntu 18. Kita upload. Oke, kita tunggu proses upload-nya ya. Untuk proses upload-nya ini sudah selesai. Untuk statusnya ini ya. Nanti dia mustinya stop lalu oke ya. Untuk statusnya. Nah, kalau kita perhatikan kesini dia sudah muncul nih ISO image-nya. Sekarang coba kita create new virtual machine ya. Ini ada create VM. Dan node-nya dia node BVA1. ID-nya misalkan kita buat 161 ya. Namanya Ubuntu 18. Let's misalkan next. ISO image-nya kita pilih yang sudah kita upload tadi. Type-nya Linux. Kernel-nya 5X. Version 5X 2.6. Ini next system. Disk-nya. Disk size-nya 32GB. Oke, lanjut aja. Ini untuk core-nya. Sekarang saya buat 2 ya core-nya. Oke. Nah, untuk memory-nya. Ini kita buat sekitar 2GB. Next. Untuk network langsung next. Kemudian. Bila sudah kita review lagi. Kita bisa langsung klik finish. Disini ada tasnya. Oke, VM101 virtual machine ini sudah berhasil dibuat. Bisa langsung kita start ya. Oke, dia sudah berjalan. Memory usage-nya sementara yang terpakai ini sekitar 6%. Kita mau setting. Kita masuk ke console-nya. Kita masuk ke instalasi Ubuntu 18 ini. Oke, kita sudah masuk ke proses instalasi. Sekali tadi kita buat user dan password. Kita masih menunggu untuk proses instalasinya. Oke, instalasi Ubuntonya sudah selesai. Ini tampilannya. Kita coba login dulu dalam desktop-nya. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dalam desktop-nya Ubuntu. Kita coba lihat untuk settingan network-nya. Oke. Tunggu sebentar. Layer. Nah, disini dia. DHCP, IP-nya IPv4-nya. Dia mendudukkan 10.277. Jadi, settingannya disini kita set di DHCP. Oke, kita sekarang coba pen-terminal. Kita coba ping ke arah Proxmox-nya. Oke, tembus. Kemudian coba ke arah PC. Firewall-nya saya aktifkan dulu. Supaya bisa tiping. Seperti ini. Oke. Nah, untuk IP dari laptop saya sendiri. Kita menduduki IP 10.68 ya. Kita langsung ping. Oke. Tembus. Sebaliknya, sekarang kita ping dari PC ke arah Proxmox dan ke arah virtual machine kita. Kemudian tadi VM kita di 7.7 ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita coba install atau membuat sebuah container ya. Container kita bisa download dulu template-nya. Misalkan saya menggunakan ini ya. Ubuntu yang version 20 ini ya. Ubuntu Vocal. Kita download dulu. Kita tunggu untuk proses download-nya sampai selesai ya. Dia masih running. Tunggu beberapa saat. Oke. Oke, untuk install atau download dari template-nya sudah selesai ini ya. Teread di task-nya. Nah, ini di container template. Sekarang kita langsung buat container-nya. P1 misalkan. P1.id-nya. P2.2. Password-nya. P1.2. Yang sudah kita download tadi. Storage. Disasai 8GB. Core-nya. Oke, 1. P1.id. mori 512 Mbp untuk networknya kita coba statik ya karena tadi kan virtuolmosnya kita udah di ACP 192-28 buat aja tadi 77 kita cuma 78 ya 24 gitu ya oke saya misal tes next kemudian kalau sudah langsung kita finish oke statusnya ini masih running kita tunggu sampai prosesnya selesai nanti mestinya stop kemudian oke ini dia masih create kontainernya nanti kalau sudah terbentuk status oke bisa langsung kita start disini ya oke status sudah stop lalu oke ya ini kita langsung buka kontainernya bisa langsung kita jalankan klik start container sudah berjalan terlihat ya dari memory usage nya ini sudah bertambah kita jalankan ini ini langsung kita buka nah CPU usage nya langsung bertambah ya kita langsung buka console nya oke untuk login nya tadi password nya ini kita buka tadi ya oke kita sudah masuk ke dalam kontainer 102 sekarang kita coba ping ke arah proxmog server nya oke kemudian kita coba ping ke arah proxmog server nya cukup oke selamat menikmati kita coba dulu ke visi kita jalan dia ini ke arah visi kita ya 68 nah ini ke servernya Oke berarti udah oke semua sekarang coba kita ping dari virtual mesin ke arah kontainernya sebaliknya ya kita coba ping dari jauh dia ke arah kontainer kita tadi kontainernya di 78 oke tembus ya sebaliknya ke arah proxmox terus ke arah virtual mesin ke 77 oke oke sekarang tinggal dari virtual mesin kita coba ping ke 78 78 itu kontainer nah dia reply ya oke sekian untuk proses instalasi proxmox dan pembuatan virtual mesin serta kontainer dari kelompok kami semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih